Halo Ambro semua, selamat datang di channel gue Kali ini gue mau membahas Mini GT lagi nih Cuman bukan Supra lagi, bukan Datsun lagi Yaitu Benly Flying Spur Oke, ini sebelum kita mulai unboxingnya ya Karena ini sebenernya unit lama Yang gue juga baru buka lagi Dan ini tandemannya di tahun 2021 itu Tandemannya sama si Land Rover ya Karena sama-sama edisi Christmas Cuman gue baru sempet sekarang buka lagi Jadi ya, kita harus unboxing inilah cepet-cepet Cuman sebelum kita unboxing, kita bahas dulu dusnya Ini tampak depannya Ambro pada keliatan ya, disini ada dua warna Yaitu coklat dan silver Dan dia, ada tulisan Mini GT-nya Warna gold, mungkin gold kekuning-kuningan kali ya Terus ada tulisan Benly Flying Spur Dan render 8 Terus disini ada siluet juga dari si mobilnya ya Ini kayaknya keren juga sih ini Benly, ini mobil pertama gue juga sih dari Benly Terus kita lihat tampak belakangnya Disini ada tulisan Mini GT Mini GT is a part of TSM Model Family Terus ada tulisan TSM Model, Scale Miniature Terus disini ada barcode-nya juga ya Benly Flying Spur, Render 8, China Exclusive Ada logo Benly-nya juga dan ada TSM Model-nya Terus ya, license-nya itu lah Gue juga masih heran, kenapa Supra? Nggak ada Di license-nya tuh nggak ada gambar Toyotake Masih belum ngerti gue Terus di bagian bawahnya ini ada tulisannya Warning-warning gitu ya Yang mungkin om bro bisa baca sendiri nih Di atasnya disini ada nomornya ya Nomor 285 Terus ada Rusa yang bawa Sinterklas Di langit nih sebenarnya ada bintang-bintang kecil Terus ada social Mini GT-nya Dan website dari Mini GT sendiri Sebelah kanannya ya warna abu-abu Terusnya Mini GT Dan ada tulisan 1 banding 64 Jadi ini memang murni ya skillnya 164 Terus sebelah kirinya kosong ya Nggak ada apa-apa warna abu-abu doang om bro Jadi mungkin itu aja penambangan dari kartusnya Dan langsung aja kita unboxing Nah ini udah kebuka ya bro ya Ini udah kebuka tuh Langsung aja Ini gue kepo juga sih Ben ligu juga nih pertama kali Dari Mini GT Jadi gue ya excited juga sih Untuk ngeliat Dia kayak gimana sih Nah kebuka ya Sobek Oke lah gapapa Kita liat Mana ya Nah ini dia Push Push Gila Ini bokong ya om bro ya Ini udah kayak keliatan buat nih Cakep banget om bro Tuh Gila 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 Cuma kayak lebih warna-warni ya Bener gak sih Wih Cakep coy Cakep anjir Mewa banget ini Mewa banget ini om bro Asli Ya ini Keliatan ya Dari atas juga Udah keliatan ya Aura-aura Kental dari Mahal Ini mobil mahal Ini udah keliatan banget sih Dari chatnya tuh Mungkin om bro bisa langsung liat ya Jadi Langsung aja Bentar gue Beresin dulu Packing-annya Dan ini om bro Gila 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 Kita liat juga ada defect apa enggak Hmm Aman sih Aman Oke Ini om bro Penampilan atasnya Ini kayaknya keliatan banget ya Ini ada cupnya Terus ada kayak Tarikan yang Agak-agak Art Seni gitu ya Terus ada kayak Sunroof Dan moonroofnya Ini keliatan Yang jadinya lampu gue pada keliatan nih Terus di belakangnya nih Kaca yang gelir Yang Dia ada Dalam interiornya Ini keliatan Cuman kayak full black Jadi dari atas ini udah Ketara banget nih Ini mobil yang Berwibawa ya Ini cakep banget Cakep Terus ini kita liat dulu nih Nah Ini Tampak sampingnya ya Tampak sampingnya ya Nah ini om bro Tampak sampingnya Ini keren banget sih Ini keren banget ya Kenapa gue bilang keren Karena Jadi mobil ini lebih ke Aura seni Mungkin om bro Setuju gak nih Kalau gue bilang aura seni Kenapa? Karena ini kayak ada Batik-batiknya gini nih Nah ini om bro Ini tarikan garis ini Kayak batik-batik gitu Terus ini kita bahas Pelan-pelan aja nih Ini keliatan ya Ini kaca Dia clear ya Interior tuh Sekeliatan jelas Jadi gue di ujung juga Kelihatan tuh ya Terus disini ada Handle pintu Terus disini ada garis Mungkin kalau mau belasinya Chrome kali ya Ini garis chrome Diskacanya Disini ada tempat Pengisian ban bakar Disini ada 2 handle pintu Karena dia 4 pintu ya 4 doors Terus disini mungkin Lebang kayak Keluarnya Hawa dari mesin ya Terus disini Velaknya sih keren nih Ada Bentley Ada B nya Logonya Dan dia berlapis gold ya Gold Cuman dia Yang bukan Gold Tapi kayak Goldnya tuh gak nyala Gitu Gak ngerti Ini Chatnya kurang oke sih Kalau untuk velak Menurut gue Karena goldnya tuh Kayak gak Gak nyala Kita maksudnya sih Ini aja nih Cuman velaknya gue suka nih Jadi kayak ada sesuatu Yang refresh lah Dari velaknya sendiri Karena Gue baru liat juga sih Baru liat juga Terus disini keliatan ya Internal full black Setir giri Terus kita lihat Tampak depannya Nah Disini ada grill Grill yang gede banget Gede Ini melambangan kewibawaan kali ya Saking gede grill tuh Semakin besar juga Wibawanya Terus disini ada Headlamp Ini kayak keliatan jelas tuh Sampai ada kayak Apa ya Projector gitu ya Ini umur gue bisa liat ya Ini Iya cakep banget ini detailnya Tuh Kayak projector gitu Di dalamnya bro Terus ini kayak lampu scene ya Lampu scene Terus disini nih Logo apa nih Benly ya Bukan bukan logo Benly nih Gue gak tau logo apa Dan di cupnya ada tarikan garis Dan ada kayak ya Batik-batik gitu sih Ini cupnya juga Polosan aja Gak ada apa-apa yang Spesial Cuman garis doang Dan ini sebenernya gue suka juga sih Warnanya ini Coklatnya juga Coklat-coklat yang Wow gitu Keren banget sih Gue sampe bingung juga Mau ngomong apa Saking coklatnya Cakut banget sih Keliatan mahal Keliatan mahal banget Terus disini keliatan nih umur ya Disini ada Kaca depannya nih Yang ada garis hitam nih Harusnya kalo di aslinya Mungkin ini ya Kayak letak sensor-sensor gitu Dan ini digambarin Jadi menurut gue nih Detail banget Detail banget nih Ini asli Ini biasanya kan buat Buat Spion tengah ya Dan beberapa sensor tuh Kayak red sensor Light sensor Itu juga harusnya disitu tuh Taruhnya Ini keren banget sih Dan dibawahnya juga nih Di bumpernya nih ada Hmm ada list emasnya juga nih Nah kalo disini Keliatan cakep sih List emasnya Kita kan Cakep menyala gitu Dan ini tampak kirinya ya Tampak kirinya Sama aja sih Sama yang kanan Gak ada perbedaan yang ini Gak ada perbedaan apapun sih Sama aja Persis Cuman beda tadi Buat pengisian balan bakar aja Sisa yang sama aja Dan ini Tampak belakangnya Mungkin keliatan ya Bro ya Disini Kayak kecil banget Ini ada logo Bentley nih Cuman ya Cuman ya Yang agak-agak gimana Gitu nih Terus disini ada Stop lampnya Dan disini ada kayak Graffiti Bukan art Kayak kotak-kotak gitu ya Dari abu-abu Sampai ke hijau Ini warnanya Terus license plate-nya S77 Entah Santa kayaknya Atau SLL Entah Ya kurang tau gue Terus disini ada Mufflernya dia Empat Empat exhaust ya Empat exhaust disini Terus dibawahnya dia ada Warna gold Polos aja sih belakangnya Kayak gini aja Enggak Enggak ada yang gini Karena memang Ini kan Sebelumnya mobil yang Melambang kemewahan ya Kayak Kalau untuk yang bedlift Yang sepuluh ini Jadi Lebih ke Mewah Aoranya Dan ini Belakangnya ya Kok belakang Bawah Ini bawahnya Disini ada Mini GT Made in China Dan Ya Pertama kali Lagi Gua ngeliat lagi Yang bawahnya Kok kayak gini Gitu loh Jadi detailnya kurang Gue juga kurang tau sih Di mobil aslinya Apakah Bawahnya itu memang Ditutup Jadi gak keliatan Mungkin Kenal potnya Atau apapun itunya Itu kayak Gak keliatan Gue kurang tau juga Tapi di Mini GT ini Dia Flat aja Kayak gini Gak ada apa-apa Cuman Reverse ya Masih sama ya Ini model baut Jadi tinggal dibuka Dan Bannya dia karet Dan ada Teksturnya ya Ada alurnya juga Dan ini spion Biasa karet Cuman agak Lebih kokoh Kayaknya karena Dicet Nah ini untuk Bagian atasnya Mbro ya Ini keren banget sih Keren banget Atasnya nih Warna coklatnya Mungkin Mbro bisa Bisa ngeliat Itu cakep Gemilau banget tuh Cakep Cakep Dan dia Dua moonroof Cuman Gelap warnanya Tapi dia Bahannya kaca Sini kayaknya Ak Ak Akili gitu Sama nih Cuman di Gue gak tau Dihitamin Atau Karena bawahnya hitam Jadi agak lebih gelap Gitu Oh Dihitamin bener Terus atasnya Kayaknya dihitamin nih Jadi gak kayak Kiri kanan depan belakangnya Yang kacanya dia Bening Tapi dia agak smoky Keren banget sih Untuk sunroofnya Ya Diliatin Jadi Menurut gue Detail banget Gimana menurut om bro semua Apakah mini GT Bentley Fankspur ini keren Kalau menurut gue Ini Lumayan keren Kenapa Karena dia lebih Gentleman ya Lebih auranya Aura mahal Jadi bukan Ya Gue juga baru pertama kali ini Megang Bentley Jadi bukannya Aura-aura sporty gitu Gimana kalau menurut om bro Tulis di kolom komentar ya om bro Seganteng apa dia Tulis di kolom komentar aja om bro Mungkin video dari gue ini aja om bro Terima kasih